Laga seru tersaji di Stadion Pekan Sari pada Pekan keempat Liga 1 2002-2023. Persikabo sang tuan rumah menghadapi kemunya dari ibu kota Persija. Laga yang berakhir Imbang 1-1 ini dihiasi adu taktik skema 3-back yang diterapkan oleh pelajar Persikabo, Jajano Jaman, dan Thomas Doll dari kubu Persija. Persikabo dan Persija sama-sama melakukan perubahan pada starting 11. Dua perubahan dilakukan Persikabo dengan memainkan Andi Setio dan Bruno Dybal. Sementara Persija memainkan Michael Kerman Cik, Firza Andika, dan Hanuk Syabandi sejak Mei pertama di Jaya Sekretas, Laga ini mempertemukan formasi 3-4-3 menghadapi 3-5-2. Seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya, saat Tama mengawasai bola, Persikabo akan berusaha menekan lawannya sejak bola masih berada di pertahanan lawan. Dimas Drajat dan Gustavo Konstantins akan menjadi grup pemain terdepan yang beredar di sekitar kotak penalti lawan. Namun kali ini, di belakangnya terdapat Roni Sogeng dan Bruno Dybal. Sebenarnya, Persikabo menggunakan pola 3-4-2 atau 3-4-3 pada tiga laga sebelumnya. Tampaknya Jajano Jaman telah memprediksi Persija akan membangun serangan lewat Hanif dan Abimanyu. Perubahan skema Persikabo ini cukup membuat Persija kesulitan membangun serangan lewat Tengah. Pola 3-1-4-2 ini juga digunakan saat Persikabo membangun serangan. Jika sebelumnya terdapat Munadi untuk membentuk pola 3-2 di awal serangan, kali ini Tengahari Infantry sendirian di depan tiga laga, sedangkan Gibal dan Roni Sogeng posisinya lebih naik. Jikapun salah satu harus turun, Gibal yang akan membantu Tengah membangun serangan. Ketika Persikabo membangun serangan, Persija awalnya berusaha meladeni dengan persing tinggi menggunakan pola 3-4-3. Namun dengan Hano Behrens dan Yusuf Abdullah yang terlalu naik membuat terciptanya jarak yang cukup jauh dengan Hanif dan Abimanyu. Akhirnya perubahan dilakukan oleh Thomas Doe. Yusuf dan Behrens mulai lebih merapat menekati Abimanyu dan Hanif saat menguasai bola. Doe mulai menyetel anak asuhnya untuk tidak membiarkan lawan melakukan banyak passing ke area tengah. Dengan cara ini juga Persija mampu mencetak gol. Para pemain Persija berhasil membuat Persikabo kebingungan untuk melancarkan serangan lewat tengah. Hingga kemudian Carmencic berhasil merebut bola dari Tengah Infantry yang hendak membangun serangan. Dengan kecepatannya, penyerang asal Tseko itu berhasil membawa bola ke depan gawang dan dengan mudah menaklal kebar Persikabo di Kiendrayana. Persikabo sendiri berhasil menyamakan kerudukan melalui skema sepak pojok. Lucau yang bertinggi 196 cm kembali menjadi target sepak pojok Persikabo. Bola yang diarahkan ke Lucau sebenarnya berhasil dipotong oleh Ondra Scudella pada laga ini. Tetapi back asal Tseko itu belum pada posisi setiap saat Tony Shulung melepaskan tembakan keras memanfaatkan bola rebound. Sebelumnya, ia menjadi pahlawan kemenangan saat menghadapi Persikabo dengan skema sepak pojok. Secara game plan, taktik jadang luar jaman ini memang membuat timnya unggul secara posesion. Namun sama seperti tiga pertandingan sebelumnya, Persikabo cukup kesulitan menciptakan peluang. Sehingga pertandingan keempat, Persikabo menjadi kesebelasan dengan jumlah tembakan on target paling sedikit. Di sisi lain, Thomas Doyle mengantisipasi dengan baik taktik menyerang iklim luar jaman. Alih-alih berusaha melawan posisi Persikabo, Persikabo dibuatnya bermain lebih bersabar hingga akhirnya mendapatkan peluang mencetakol dari kesalahan build-up lawan. Namun dengan skema permainan Persikabo yang cukup matang, skor IMAX 1-1 menjadi hasil yang adil bagi kedua kesebelasan. Terima kasih telah menonton!